Halo Gips, kembali lagi bersama Keeper Wokal disini. Kali ini kita kedatangan sebuah paket dari Jonas, yaitu sebuah knippet dan elbow pad dari Jonas. Kita akan unboxing dan kita ulas seperti apa materialnya dan kenapa harus menggunakan knippet dan elbow pad terutama untuk keeper-keeper futsal. Oke, kita ulas terlebih dahulu dari knippet terlebih dahulu. Ini untuk tampilan knippetnya. Di setiap pembelian paket knippet, kalian akan mendapatkan stiker dari Jonas. Dan terutama untuk kalian yang membeli versi top grade-nya dari Jonas, akan mendapatkan string bag biasanya. Untuk seri top grade-nya itu apa, nanti akan Kimin sebutkan. Oke, kita bahas dulu untuk yang ada di depan kita. Ini merupakan sebuah knippet dari Jonas, yaitu tipe seri knippet V2 Black. Nah, ada pun untuk harganya yaitu Rp. 179.800. Ini merupakan knippet Jonas yang merupakan tipe klasik ya. Bisa dibilang tipe klasik dari Jonas. Yaitu rilisan 2021 kalau nggak salah ya. Sengaja kita lihat untuk packagingnya dia ada seperti ini. Dia menggunakan polyback clip dengan branding Jonas. Kemudian di sini ada kisah dari Jonas-nya sendiri yang kalian bisa baca ya. Di sini kalian bisa baca. Kemudian untuk peruntukannya. Di sini juga bisa digunakan untuk volley, futsal, bangupun untuk keeper, sepak bola. Dan lanjut, kita buka seperti apa knippet. Oke, ini untuk tampilan dari knippet-nya. Ini satu pasang ya, dia ada di dalam. Oke, seperti ini tampilan dari knippet Jonas V2 Black. Yang merupakan knippet seri klasik dari Jonas. Ada pun knippet ini, buat yang kalian belum paham, bahwasannya knippet ini digunakan untuk sebagai pelindung dengkul. Jadi untuk pelindung lutut kita atau dengkul kita. Di sini untuk materialnya dia menggunakan bahan sejenis polyester spandek gitu ya. Jadi di sini untuk bahannya dia tercenderung tebal. Karena fungsinya untuk melindungi kulit kita serta melindungi dengkul kita. Kemudian di bagian depannya, bagian depannya ini dia menggunakan bahan busa yang terbilang sangat tebal. Untuk busanya sangat tebal. Kemudian di sini dia memiliki lekukan-lekukan dengan fungsinya untuk memberikan daya fleksibilitas pada pergerakan dengkul kita. Nah, sehingga saat kita menggunakan knippet ini tidak mengganggu pergerakan dari dengkul kita. Kemudian di bagian atas di sini ada branding Jonas Medsport. Kemudian di bagian bawah ada tulisan ofisial. Nah, untuk Jonas Medsport ini dia menggunakan bordir. Kemudian untuk ofisialnya ini seperti bahan polyflex seperti itu. Kemudian di bagian dalam. Di bagian dalam seperti ini ya. Nah, untuk yang V2 ini dia bagian busanya bukan dijahit di bagian luar, melainkan dijahitnya di bagian dalam. Jadi dia untuk busanya itu di bagian dalam sini. Kemudian untuk bagian dalam di sini ada tagnya dari Jonas yaitu berisikan size dari Jonas. Nah, ada pun Jonas biasanya hanya menyediakan size satu size saja yaitu M ataupun L. Jadi buat kaki-kaki kecil biasanya sih agak susah ya kalau menggunakan ini. Cuma rata-rata kalau keeper futsal itu terutama yang sudah menggunakan pelindung rata-rata memiliki ukuran kaki yang cukup besar. Jadi kalau menggunakan ML itu sudah bisa gitu. Nah, untuk tampilannya seperti ini aja. Simple aja untuk bagian dari knippet Jonasnya. Ada pun untuk seri top grade dari knippet Jonas ini yaitu di seri, kalau nggak salah ya, X1 atau X2 gitu. Nah, itu merupakan seri top grade-nya dari knippet Jonas yang mana dia memiliki fitur lain yaitu pada bagian dalam. Dia ada seperti karet anti-slipnya. Kemudian bagian busanya dia ditaruh di bagian luar. Serta kalau nggak salah ya, kalau nggak salah di bagian pelindung dengkulnya ini dia dilapisi dengan material anti-sobek atau anti-abrasi. Jadi daya abrasinya itu lebih kuat daripada ini. Walaupun ini sebenarnya masih terbilang kuat, tetapi kalau yang top grade itu lebih kuat lagi. Selanjutnya untuk kita membahas bagian knippet-nya. Untuk knippet-nya seperti ini. Untuk knippet-nya ini yang kimin dapatkan yaitu seri Ilbo Neo Gema. Nah, di sini ya ada tulisannya black. Kemudian harganya 129. Ada pun sizing jadi masih sama yaitu all size jadi ML. Kemudian untuk packaging-nya dia menggunakan polybag. Seperti ini aja, polybag yang berbeda dengan bagian knippet-nya ya. Kita buka. Seperti ini tampilannya. Untuk Ilbo-nya ini terbilang untuk seri Neo Gema ini simple banget. Kemudian dibilang klasik juga sedikit klasik. Tapi dia lebih ke simple dan slim. Nah, untuk Ilbo-nya ini fungsinya yaitu melindungi siku kita dari resiko jedera. Ada pun tampilannya seperti ini. Dia menggunakan material yang sama dengan material pada bagian knippet. Dia sama materialnya. Hanya saja di sini lebih kecil dan lebih slim. Kemudian di bagian dalam juga dia nggak ada fitur apa-apa. Simple aja. Dan pada bagian busa juga dia dipasang di bagian dalam. Nah, untuk bedanya dengan knippet-nya dengan knippet. Untuk di siku atau di Ilbo, dia menggunakan bahan sejenis blue drew gitu. Jadi tidak licin dan tidak mengganggu pergerakan siku kita. Kemudian untuk di knippet, dia bagian dalamnya menggunakan sejenis bahan likra. Nah, di sini dilapis seperti bahan likra. Kalau ini seperti bahan blue drew aja. Kemudian untuk tag-nya dia masih sama. Dan di sini ada tulisan Indonesia brand. Ya, Jonas merupakan brand lokal Indonesia. Kemudian di bagian branding. Nah, branding-nya untuk bagian Ilbo. Type Neo Gema ini dia di bagian busanya. Kemudian di bagian bawah ada barcode. Bukan barcode sih. Sejenis apa namanya. Bahan woven gitu ya. Untuk logo Jonas-nya. Tapi lainnya seperti ini aja. Simple. Kemudian nggak niko-niko. Nggak ada tekukan sama sekali. Tetapi secara bentuk dia sudah streamline atau sudah mengikuti bentuk siku kita ya. Kemudian secara fleksibilitas. Terbilang fleksibel. Untuk ketebalan busanya. Ketebalan busanya di sini berbeda dengan knippet yang pasti. Karena di siku ini dia sedikit-sedikit di atas sedikit lebih tipis. Tapi sedikit aja nggak terlalu tipis-tipis banget nggak. Tapi sedikit aja. Bedanya nggak jauh beda dengan knippet. Untuk ketebalannya. Hanya tipis aja bedanya. Mungkin sekitar 0, berapa gitu milih. Jadi secara untuk pelindungan ke bagian siku itu juga masih dapat melindungi siku kita. Oke buat kalian yang mencari knippet dan elbow pad. Merek Jonas langsung aja ke akun Instagramnya JonasMetsport. Atau ke Shopee-nya JonasMetsport. Oke sekian ulasan dari GipperLokal. Ketemu lagi di video selanjutnya. GipperLokal pamit. Ciao. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.